Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Sepakat Untuk Beriman, Kamis edisi Injil Markus, bersama dengan saya Fanny Paendong. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di sini kita melihat bahwa kehadiran Yesus sangat dinantikan. Selanjutnya, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi, di situ ada juga duduk beberapa ahli taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghojat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan. Tetapi, supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu, ku katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takcub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan. Percayakah Anda di mana Yesus berada? Disitulah dia mengajar dan terjadi mujizat. Karena Yesus menghabiskan waktu pelayanannya untuk mengajar dan terjadi mujizat. Sementara Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang sepakat membawa orang yang sakit lumpuh untuk dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Keempat temannya ini menginginkan bahwa orang yang sakit lumpuh tersebut dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus dan disembuhkan. Injil mencatat, kedatangan empat orang yang sedang mengangkat orang sakit lumpuh itu tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Sekalipun, Dia sedang mengajar di depan banyak orang. Namun, Yesus menyambutnya, Yesus menghargainya apa yang sudah mereka kerjakan, apa yang sudah mereka usahakan supaya sampai di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyambut kedatangan mereka. Dan yang menariknya, dikatakan dalam Injil Markus ini, Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Dan Yesus berkata, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu kepada orang yang sakit lumpuh itu. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan menjadi penting buat kita renungan hari ini berjudul, bersepakat untuk beriman. Mari bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi harapan-harapan kita di tahun 2021 ini. Kata kuncinya adalah, sepakat untuk beriman. Dalam bagian lain pun dikatakan, di mana dua tiga orang berkumpul dalam nama ku, nama Tuhan di situ Yesus hadir. Hari-hari ini bersama-sama kita sepakat untuk tetap beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.